Halo re, welcome back to my youtube channel kesayangan kita, Dapur Deans Tetep re, jangan lupa like, share, and subscribe channelku ini ya Biar tambah semangat dan seneng banget buat konten barunya lho re Masakan yang luar biasa bisa dimulai dari alat sederhana dan bahan seadanya Udah pada tau belum Mafia Gedang ada varian barunya lho yang bakal coming soon Apa itu? Nah disini aku akan bongkar resep Mafia Gedang varian baru tanpa kulit lumpia Dipastikan modalnya lebih ekonomis, rasanya tetap manis dan usaha paling laris Jangan di skip ya re, biar tidak terlewat step by step videonya Oke mulai persiapkan bahannya Nah disini bahannya cukup minimalis banget dan bahannya bisa kalian dapat di toko kue terdekat Atau di pasar-pasar banyak banget yang jual Disini bahannya aku pakai gula pasir, tepung terigu, 1 sendok teh garam, 100 ml air Tepung panir secukupnya Nah untuk tepung panirnya disini bisa beli campur atau yang mix ya Karena di toko kue biasanya ada yang jual yang warna kuning atau yang putih aja Dan bahan utamanya disini pisang kepok Buat kalian yang belum tau pisang kepok, bentuknya seperti ini ya guys Jadi di pinggirannya itu bentuknya lancip gitu dan ini juga banyak dijual di pasar-pasar tradisional Atau bisa beli di tetangga kalian yang punya kebun pisang Pertama-tama kita pinggirin dulu tepung panirnya Setelah itu siapkan wadah buat nyampurin bahannya Aku masukkan gula pasirnya terlebih dahulu Kemudian masukkan tepung terigu Masukkan garam Dan air jadi satu di wadah Dan mulai kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata ya Jangan sampai ada yang menggumpal Karena nanti lapisannya biar bisa tipis merata di pisangnya Nah udah jadi seperti ini Lalu step selanjutnya Mulai kupas pisangnya Disini aku buat resep untuk satu kemasan box ya Jadi kalau kalian mau buat lebih banyak Kalian bisa mengalihkan aja resep ini Sama kebutuhan yang mau dibuat nanti Oh iya pisangnya yang sudah matang kuning seperti ini ya Mungkin ada yang tanya Kak boleh gak pakai pisang selain pisang kepok? Nah disini aku jawab ya rek Karena jenis pisang tidak semua bisa dibuat gorengan Atau kue seperti ini Jadi aku saranin pisangnya pakai pisang kepok aja Harganya murah kok Satu sisir seperti ini harganya dipasar cuma 10.000 rupiah Bisa dapat 18 biji Nah satu kemasan box Jualan bisa diisi 5 biji pisang Dan bisa dijual dengan harga 17-18.000 rupiah Oke step selanjutnya Masukkan pisang ke adonan Aku masukin semua aja ya Lumuri seperti ini sampai merata ke pisangnya Setelah itu masukkan ke tepung panir Taburi dan remas-remas sampai pisangnya tertutup semua Dengan tepung panir Lakukan semuanya seperti ini sampai habis Step selanjutnya Kita belah pisang yang sudah dilumuri tepung panir seperti ini Belah pisangnya tengah seperti ini Cuma jangan sampai putus ke bawah ya Setelah itu olesi lagi dengan adonan tepung dan masukkan kembali ke tepung panir sekali lagi Seperti ini Lakukan ke semua pisangnya sampai merata Tepung panirnya masukkan ke dalam belahan pisangnya seperti ini ya Dan kalau sudah jadi seperti ini Ini juga bisa kalian simpan di wadah tin wall yang tertutup rapat Dan bisa disimpan di dalam freezer Bisa bertahan kurang lebih sampai 3 minggu di dalam freezer Sambil menyiapkan pisangnya Kalian juga bisa memanaskan minyak gorengnya terlebih dahulu Sambil menyiapkan pisangnya terlebih dahulu Dan ini hasilnya Mulai kita goreng Usaha pisang sekarang lagi banyak dikemari Bukan cuma karena rasanya yang enak Usaha ini bisa dimulai dengan modal kecil Dan bisa kalian jual bentuk frozen Atau yang sudah jadi Yang sudah digoreng seperti ini Ini benar-benar rasanya enak banget Dengan harga Rp 17.000 per box Customer atau pembeli Tidak akan kecewa Bisa kalian jual dengan membuka Outlight atau sopi food Atau grab food dan go food Dijamin laris manis Nah sudah golden brown seperti ini Mulai kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu Untuk menghilangkan sisa minyaknya Nah disini varian toppingnya Aku pakai 3 macam Disini ada susu kental manis Coklat batang yang sudah diparut Toping keju dan taburan coko chip ya Untuk cara penopingannya Seperti ini ya Tata pisangnya ke box kemasan Lalu beri susu kental manis Lalu beri susu kental manis Di tengahnya seperti ini Masukkan topping coklat Masukkan topping coklat stroberi dan blueberry Keju dan coko chip satu per satu Setelah semua terisi Bisa kalian parutkan lagi keju di atasnya Ini yakin rasanya Enak banget ya rek Bisa kalian ricook dulu di rumah Setelah berhasil Kalian siap membuka outletnya Untuk kalian yang masih kurang jelas Dengan resepnya Bisa komen di bawah video ini ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, and subscribe channel youtube Dapur Dins Terima kasih See you next my video